Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Bantot TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa atlet tenis ganda putri Indonesia Beatrice Gumulya berbagi kiat olahraga di rumah saat pandemi virus corona. Olahraga ringan dan rutin dilakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Halo Pemirsa, jumpa lagi di VT at Home dan kali ini VT at Home sudah kehadiran salah satu. Kalau minggu kemarin kita sudah menampilkan salah satu rekannya. Nah, satu lagi pekan ini saya culik juga rekannya yaitu atlet tenis Indonesia di sektor ganda putri dengan Beatrice Gumulya. Kalau kemarin sama temennya nih, sekarang saya culik lagi pasangan ya. Halo, apa kabar? Halo, halo baik. Gimana kabarnya? Baik-baik ya? Baik. Baik, iya baik. Mantap, oke. Di tengah pandemi, kita tahu juga kan kompetisi tenis juga belum berjalan lagi. Walaupun memang berjalan, tapi kan juga dengan protokol yang ketat ya Beatrice. Olahraga kamu di rumah apa? Ya, maksudnya kan aku ada sepeda kebetulan di rumah. Jadi kadang-kadang suka sepeda, terus kadang-kadang ada eksersis-eksersis lainnya yang bisa dilakukan di rumah dengan fasilitas yang nggak terlalu luas ya. Maksudnya ada kayak push-up, sit-up, kayak gitu-gitu kan itu bisa dilakukan di rumah. Apalagi juga medicine ball itu bisa kita lakukan juga sih di rumah. Nah, apa nih, yang seenggaknya bisa mereka tiru atau mungkin biar bisa mereka gerak juga olahraga nih, apa yang simple dan mungkin bisa dilakukan? Atau stretching-nya kah di diendemiknya atau seperti apa? Oh iya, diendemik stretching itu kan kita bisa ngelakuin dimana aja ya. Terus latihan kayak core itu kan juga sebenarnya mungkin kita hari pertama tuh nggak terlalu ngerasain. Tapi kayak misalnya hari pertama nih kalau latihan core itu ngerasa berat, besokannya jarum. Tapi setiap harinya misalnya kita nambah sedikit-sedikit, nanti setelah minggu, dua minggu kita baru berasa itu bedanya ya. Jadi kayak kita udah merasa tambah kuat. Kayak latihan yang paling simple memang kayak core, latihan squat itu semua kan kita bisa lakuin di rumah ya. Memang banyak juga ada aplikasi-aplikasi gitu kan bisa kita ikutin sebenarnya. Kalau porsinya sendiri mungkin yang simple-simple, satu set atau dua set, satu set kayaknya nggak berasa ya. Kalau satu set kayaknya nggak berasa deh. Buat awal maksudnya saya mengelar agak. Kayaknya kalau ngerti patung minimum 3 set, 3-4 set itu baru ya. Soalnya kadang-kadang misalnya satu set itu nggak berasa set kedua. Kalau set pertama udah selesai, set kedua kayak baru aja set pertama lewat, set kedua udah selesai. Jadi kayaknya minimum tuh kayaknya 3 set deh kalau aku bilangnya. Oke kalau untuk porsi sendiri dari nutrisi, mungkin konsumsi kamu, makanan, supermen juga. Juga bisa di-share nggak nih apa? Mungkin kompon bisa sedikit banyak bisa ngikutin. Kalau pola makan pasti ya maksudnya, kan kita juga olahraga maksudnya makan juga. Kadang-kadang suka makan apa aja sebenarnya, tapi ya nggak setiap saat juga. Misalnya kadang-kadang ada yang ngurangin karbo, kadang-kadang lebih banyak proteinnya. Telur tuh pagi-pagi pasti ya makan ya. Terus juga sayuran juga itu penting banget. Kalau kayak dari vitamin, aku juga minum omega 3. Betris, yang kamu ingin sampaikan ke pemirsa, di tengah pandemi ini dituntut juga harus olahraga meskipun di rumah, tapi juga nggak ada alasan ah mager di rumah gitu. Apa nih yang ingin sampaikan ke tempat? Ya maksudnya kan, ya intinya sih walaupun kita semua stay home, semua tetap bisa beraktivitas di rumah, nggak ada yang dibatasin. Memang kita mungkin nggak bisa beraktivitas di luar, tapi bagaimanapun juga kita bisa tetap beraktivitas di rumah dengan minimum space-nya kita ya. Jadi kita nggak perlu space yang terlalu besar, tapi kita tetap juga bisa melakukan aktivitas di rumah. Jadi dengan melakukan aktivitas sedikit demi sedikit di rumah, itu juga bisa meningkatkan imunitas kita. Jadi kita bisa menjaga kesehatan kita juga. Nah, tuh, pemirsa tuh. Ini kan bilang atlet enis yang udah kemarin juara di SEA Games. Saksinya gitu kan. Itu diumungin itu penting banget ya. Betris ya, nggak nggak pedang-pedang diri sendiri, tapi juga orang lain. Kalau dirinya sehat, orang lain juga kan dilengkapi bisa sehat juga. Terima kasih ya teman-teman sekali lagi, Betris. Iya. Oke, sama-sama. Oke, bye-bye.